Allah tak akan ganti dengan ganti rugi, Allah akan ganti dengan ganti untung. Ketika dengan bersedekah itu, uskalian, maka insya Allah itu akan menyehatkan dia. Ketika dia bersedekah, uskalian, menjaga dirinya dari berbagai bencana dan musibah. Ketika dia bersedekah, secara tidak langsung, andaikan dalam hartanya tersebut, ada yang sifatnya samar-samar dengan bersedekah tersebut, secara tidak langsung dia membersihkan hartanya. Terima kasih. Lalu kemudian solat sunat safar dua rataan. Lalu mulailah perbanyak doa pada Allah. Baca doa setelah solat sunat safar. Alhamdulillahil ladzi hadani bil-islam wa arshadani ila manasiki hajj ila adai manasiki hajj. Dan seterusnya, terlangkakan kaki kanan keluar dari rumah membaca bismillah. Tawakkaltu ala Allahi la hawla wa la kuwata illa billahi la alih lazim. Naikkan ra'an baca bismillahimajriha wa mursa. Bukuanya apa? Bismillah tu sebab tu. Tidak saja bukunya. Sampai di satu tempat supaya kita dijaga oleh Allah. Berdoa terus tempat-tempat yang baru kita kunjungi. Ya Allah aku meminta kepada engkau kebaikan dari tempat ini. Kebaikan orang yang ada di tempat ini. Kebaikan apa saya yang ada di sekitar tempat ini. Aku berlindung pada engkau dari keburukan tempat ini. Keburukan orang yang ada di tempat ini. Keburukan siapa saya yang ada di sekitar tempat ini. Tahu setuatu apa bu? Bagi niat umrohnya. Baca doa setelah berikram. Lalu kemudian meninggalkan jeda. Lalu menuju ke Mekah. Sampai di Mekah. Masuk kota Mekah. Ada doanya. Lalu kemudian sampai di hotel. Masuk hotel. Lalu kemudian bagi kunci kamar. Lalu berwuduk. Setelah suci menuju Ka'bah. Melakukan tawaf. Banyak doanya. Doa masuk majid. Doa melihat Ka'bah. Bilang hijau. Ada doanya. Doa selesai sahih. Lalu kemudian bertahanul gunting rambut. Ada doanya. Penuh dengan doa. Kalaulah doa-doa itu semuanya dikabulkan oleh Allah. Itulah yang kemudian membawa keberkahan dan keselamatan. Bagi kehidupan dunia dan kehidupan akhirat kita. Terakhir. Tadi dalam solat Jumat imam kita. Di masjid. Baitur Rahim ya. Baitur Rahim. Itu sengaja membaca. Wahai seluruh jamaah haji dan umroh. Berbekallah karyan. Sebaik-baik bekal itu adalah taqwa. Hebatnya Allah membicarakan tentang taqwa dalam Al-Quran. Bukan kesekedar ketakuan individual kepada Allah. Kalau ada orang yang sampai di Mekah. Dia asyik ke Masjidul Haram. Dia tawaf sunat. Banyak melakukan ibadah. Di Masjidul Haram dia baca Quran. Khatam berulang kali selama berada di Mekah. Lalu kemudian dia berzikir. Tapi kalau kemudian ketakuan sosialnya bermasalah. Tidak peduli kepada orang lain. Asyik ngurus diri sendiri. Saya tak berani Pak Bu mengatakan Quran. Ibu hajinya mabrut. Kalau kan sendiri-sendiri. Tidak usahlah ke Tanah Suci. Ke Kerinci sedelah haji. Pindah Kerinci sini nih. Kerinci Jambi. Dia ada yang ngaku berangkat maiz. Nampak Bu Umat Nabi Muhammad. Hajinya kemana? Ke Kerinci. Itu yang terbaru ada Pak Bu. Ke Kerinci haji. Kita selesaikan di pelalauan ini semua ibadah haji kita. Kaabah kita buat nanti. Bu Yateng Bukama Ruzaman ada Kaabahnya. Bisa untuk perakuin nanti di situ. Mekahnya kita buat saja. Tapi kan tidak boleh Pak Bu. Kenapa dikumpulkan di tempat tertentu. Waktunya pun ditentukan. Melakukan amalan tertentu. Mulai dari rukun haji. Wajib haji. Sampai kemudian sunat haji. Supaya berbaur semuanya. Tidak ada lagi yang kulit putih merasa mulia dibandingkan dengan kulit hitam. Tidak ada lagi orang Arab merasa lebih mulia bila dibandingkan dengan yang bukan Arab. Semuanya berbaur. Semuanya saling peduli. Semuanya saling tolong menolong antara satu dengan yang lain. Itu makanya di dalam Quran Pak Bu. Allah sebutkan bahagian dari ciri ketakuan sebagai bekal yang dibawa untuk berhaji tersebut. Orang yang mau berbagi dengan sesama dalam keadaan lapang ataupun dalam keadaan sempit. Allah mencintai orang-orang yang menebar kebaikan. Kalau bekal ini bawa ini aman ini. Mabroh rajin ini. Mabroh rajin ini.